Yo what's up guys, balik dengan gue Rian di channel Pasti kalian sering mencumpai masalah seperti ini Layar HP tiba-tiba mati atau padam di saat kalian melakukan panggilan telepon biasa, panggilan whatsapp, bahkan saat kalian membuka voice note whatsapp sekalipun Hal ini disebabkan karena adanya sensor jarak atau yang disebut sensor proximity Untuk mengatasi hal tersebut, disini kita harus menonaktifkan sensor proximity ini Untuk caranya silahkan simak tutorial berikut ini Pertama-tama silahkan buka setelan atau pengaturan yang ada di HP kalian Kemudian scroll ke bawah Dan cari menu APL atau aplikasi Lalu, pilih setelan aplikasi sistem Scroll ke bawah Dan pilih setelan panggilan Lalu, silahkan pilih setelan panggilan masuk Nah, sensor jarak inilah yang menjadi penyebab utama matinya layar HP kalian saat melakukan panggilan telepon konvensional, panggilan whatsapp, bahkan di saat mendengarkan voice note sekalipun Untuk mengatasinya, silahkan nonaktifkan sensor jarak tersebut Nah, jika sudah, disini kita dapat mencobanya saat ada panggilan masuk Nah, bisa kita lihat, layar HP saya ini tetap aktif ya Walaupun, disini saya mencobanya untuk menutupi sensor jarak atau proximity pada HP ini Jadi, seperti itu ya, bagaimana cara mengatasi layar HP yang tiba-tiba mati atau padam Di saat kita melakukan panggilan telepon konvensional, panggilan whatsapp, bahkan di saat kita mendengarkan voice note sekalipun Oke, terima kasih telah menonton video tutorial ini Semoga tutorial ini bermanfaat See you next time Bye-bye